Sudah bersiap dari balik pintu start 85 cc moto ke-2. Menurut Bang Perang Stalujaya, siapa nanti yang akan memimpin di perjalanan moto ke-2? Ya, kalau melihat hasil kemarin dari moto 1, memang ada Desmond ya. Desmond Jonathan ini memang selalu unggul ya. Mulai dari pengambilan waktu maupun dari moto 1. Nah, tapi mungkin di race ke-2 ini kita harapkan ada kejutan dari pembalap-pembalap second layarnya. Kayak kemarin ada Atar ya, anak ajaib yang selalu membayangi. Dan juga ada Giovanni dan Ivan Farosi. Saya kira mereka akan bersaing di sini. Serta pembalap-pembalap lainnya mungkin ada kejutan juga di race ke-2. Iya, betul sekali Bang Perang. Ini akan sangat menarik, karena tentunya seorang AT pasti punya motivasi khusus. Dia kemarin tertinggal di posisi ke-4. Tapi hari ini dia akan berusaha untuk di posisi ke-1 ya. Ini catatan penting untuk seorang Desmond Jonathan ini ya. Iya, betul. Kemarin Atai sangat kecewa dia kan juga di posisi ke-4. Dan saat ini kita akan menuju ke race. Yes! Sudah diberangkatkan. Siapakah Holtzok? Atai! Bapak Frans dan Ujaya. M. Atai langsung menunjukkan kekuatannya. M. Atai langsung menunjukkan semangat juangnya. Luar biasa. Kemarin ada trouble sepertinya ya. Dan saat ini terlihat Holtzok berhasil dicapai seorang M. Atai Al-Givari. Dan saat ini ada tambahan hadiah tentunya untuk siapa yang mampu mencapai Holtzok di urutan terbaik. Atau ke-0. Baik, tentunya sudah disiapkan oleh sponsor. Dan kita lihat apakah eksistensi dari seorang Atai ini mampu hingga tiba di gerbang finish nantinya. Karena tentunya seorang Desmond karena kemarin sudah mampu mengumpulkan poin penuh 25 ya. Tentunya ini Desmond tidak akan menyanyiakan kesempatan untuk nanti bisa berdiri di podium tertinggi. Ya, pasti dia akan berusaha ya. Karena dari KTT sendiri dia akan sudah terus leading. Kita harapkan akan terjadi persaingan yang ketat di 85 ini. Supaya mereka betul-betul semangat untuk menuju pembalap-pembalap terbaik. Ya, betul sekali. Goveran setuju jaya. Dan satu lagi, ini adalah pembalap sebenarnya sering sekali dia itu mengancam di posisi depan. Sering juga. Kalau tidak hadirnya seorang Atai dan juga Desmond Junatan, dia pasti podium 1. Muncul ada bocah asal Sumatera Utara. Pasukan 76 Mb. Siapa dia kalau bukan Giovanni Hermawan namanya. Dan ini adalah salah satu pembalap berbakat asal Sumatera Utara. Giovanni Hermawan ini seringkali mengancam di posisi kedua. Di mana kemarin juga mampu finish di urutan kedua di belakang Desmond. Memang Giovanni juga salah satu pembalap yang sangat potensi ya. Karena dari beberapa tahun ini, dia selalu bisa menyodok juga di posisi depan. Ya, memang itu kita lihat bakat-bakat alam di daerah ini kan banyak. Banyak gitu kan. Jadi sebetulnya motocross ini sudah bisa merata lah sih semua daerah ini. Mudah-mudahan nanti ke depannya dengan adanya pembalap-balap dari luar, dari luar Jawa ya tentunya. Bisa menambah persaingan di dunia motocross kita. Ya, tentunya ini satu kebahagiaan tersendiri ya. Baik kami dari Halayak, dunia otomotif Indonesia. Karena putra-putra daerah banyak sekali yang sudah memunculkan. Dari daerah-daerah luar Pulau Jawa tentunya. Ini sedikit mengobati rasa penasaran dan juga harapan kita. Oh, ada insiden sepertinya Al-Jaluddin ya? Iya, Al-Jaluddin sepertinya kurang kontrol. Oh, apakah terjadi bergeseran di sana? Apakah overtake dilakukan? Dan kita lihat saudara-saudara di mana ada Desmond Cunlaton. Pasukan Rizky Motorbos Mel VMAX Indonesia. Ini salah satu pembalap yang disupport VMAX. Ya, ya. Yang disupport VMAX Indonesia. Ini kenapa juga VMAX selalu memantau perkembangan para pembalap-pembalap muda Indonesia. Dan saat ini VMAX memilih pilihannya untuk mencoba seorang Desmond Cunlatan. Mengingat strike record dari seorang Desmond akhir-akhir ini cukup konsisten ya? Kita lihat persaingan sangat seru di antara Atar dan Desmond. Seru sekali. Kita lihat bagaimana mereka mengambil belokan dari sisi luar dan dalam. Dan kita lihat ini sama-sama mencari strategi ya bagaimana untuk melewati ini. Dan terlihat memang seorang Desmond tampil impresif sekali. Seorang Desmond cukup santai sekali. Dan kali ini mampu melakukan overtake ataupun menggeser seorang M.A.T.R. Al-Givari ya. Kalau memang disini terlihat sekali jam terbang di 85. Desmond disana lebih memiliki jam terbang. Iya betul dia udah lama. Iya betul sekali. Tapi potensi dari seorang M.A.T.R. Al-Givari memang tidak bisa kita punggiri. Terlihat sekali. Dimana dia saat ini masih berada di posisi kedua. Dan tidak terlalu jauh juga. Jaraknya cukup dekat. Jarak rentangnya antara M.A.T.R. dan juga Desmond Cunlatan. Dan kita lihat sementara itu posisi ketiga Ivan Valrosi muncul lagi-lagi. Saat ini ada anak didik dari Ivan Sanggrama Widjaya Ivan Valrosi. Tergabung bersama pasukan One Sick Age Federal Oil GKRL 22 KJT Yogyakarta. Ini ada adik dari Astria Dewahyu Ivan Valrosi. Sebenarnya juga Ivan saat ini mencoba untuk memangkat jarak rentang di belakang. Oh ada apa dengan Ivan Valrosi? Apakah saat ini justru muncul Kemal Andrea? Kemal ini kejutan juga ya Kemal kemarin. Sekarang bisa dia maju ke depan dengan baik ya. Kemal Andrea pasukan MPS Banten. Ada anak didik dari Bang Fahmi. Posisi keempat adalah Daryl Atala Razekti. Ini Daryl juga cukup konsisten juga. Kemarin berhasil naik podium. Di mana saat ini Daryl Atala Razekti berada di posisi keempat. Andre Analfi Amutakin posisi kelima Ivan merosot ke posisi keenam ya. Posisi ke enam Ivan Valrosi. Kita lihat bagaimana seorang M.A.T.R. Al-Givari lagi-lagi cukup mengagetkan. Berikan kejutan lagi-lagi seorang M.A.T.R. Al-Givari. Dan inilah persembahan dari Trisula M.A.N.D. West Java Motocross 7-Zip 2022. Tentunya ini adalah yang kami janjikan. Kami akan menyajikan pertarungan luar biasa. Pembalap-pembalap muda diniak M.A.T. Indonesia. Sekelas M.A.T.R. Al-Givari, Desmond Jonatan. Dan saat ini dua bocah ajaib Indonesia dan Desmond Jonatan Jawa Timur. Desmond Jonatan saat ini disupport bersama Rizky Motor Bosmail PMXID. RMS Bull, GoPro, ART, Indonesia. Dan Jawa Timur sepertinya juga masih aktif untuk melakukan regenerasi. Menyiapkan generasi-generasi penerus. Kalau menurut M.A.M.R.A.M.S dan Ujaya, bagaimana menurut pandangan Anda tentang Jawa Timur? Ya, Bang Adi, saya lihat memang Jawa Timur ini banyak ya pembalap-pembalap potensial. Dan di sana ada beberapa sekolah motocross juga seperti yang dinaungi oleh Trivion Ugoho dan juga Gatam Hatim bagi GMS. Tentunya itu akan menambah ramainya motocross Indonesia ya. Dan memang pemindahan mereka juga cukup bagus saya lihat. Memang terlihat sekali sering di kejuaraan nasional M.A.M.K. Indonesia, Jawa Timur juga banyak menempatkan pembalap-pembalap terbaiknya di posisi terdepan ya. Di mana ini ada yang absen ini ya, Jawa Timur ada Agravino. Biasanya Desmond itu selalu fight dengan Agravino. Sayang sekali Agravino saat ini tidak terlihat. Justru saat ini Jawa Timur harus menghadapi persaingan munculnya M.A.T.R. Al-Ghivari, Jawa Barat. Dan Yogyakarta sepertinya Iban Valrasi saat ini cukup jauh tertinggal. Apakah trouble engine? Dan dalam mengingat kita melihat layout circuit-nya Grand Pisa atau Bekasi. Ini layout circuit memang yang dipersiapkan cukup matang. Terutama untuk safety-safety-nya. Tapi ada beberapa pembalap sebenarnya masih terkendala dengan persiapan. Padahal kali prepare-nya apa ataukah? Kalau menurut bangkuran standup jaya, ini BMX masih ada juga trouble. Ya tentunya mungkin ada prepare-nya. Kalau di balapan memang ada banyak faktor lah. Yang pertama mungkin faktor kendaraan juga. Yang kedua kesiapan dari fisik. Yang ketiga memang mereka adaptasinya. Nah inilah yang perlu buat seorang pembalap yang kalau memang benar-benar yang sudah biasa, sangat cepat adaptasinya. Seperti ATA atau begitu itu karena mereka terbiasa, mereka sangat cepat dengan adaptasi dengan circuit-circuit baru. Terutama di sini kan memang kejuaraan, apa circuit yang brand wisata ini kan baru juga layout-nya, baru dibuat. Jadi saya lihat di sini sudah mulai terlihat ya pembalap-pembalap muda kita ini. Siapa yang paling cepat melakukan adaptasi di circuit? Iya betul sekali kok. Dan masih terlihat ini seorang Desmond Jonathan, cukup kokoh memimpin jalannya pertarungan. Dan terima kasih pasukan GC Suspenser, GC Super Track Indonesia. Hadir saat ini, salah satu sported. Ya kemarin sukses menggelar, gelaran luar biasa di Caharan circuit ya. Ini juga GC Suspenser ini cukup serius untuk mengawal ataupun ikut men-support prestasi demi prestasi para pembalap Indonesia. Ini salah satu sported yang juga saat ini mendukung BFX. Kita jalan bareng untuk kembali, mencoba menyaring kembali talenta-talenta muda yang kita hadirkan di Grand Wisata Bekasi. Dan menurut Bang Frans Tarujaya, ini sekarang sudah banyak dari luar daerah ya, dari luar Jawa. Untuk event-eventnya itu mampu menyedot pembalap-pembalap papan atasnya Indonesia. Dan ini sepertinya menjadi pelecut semangat juga untuk penjelenggara-penjelenggara di Pulau Jawa ya. Karena seri sekali ada event yang berbarengan. Kalau menurut Bang Frans Tarujaya, ini apa yang harus dilakukan pihak penjelenggara? Apakah dari pihak Ikatan Motor Indonesia ini untuk nantinya mengantisipasi agar tidak sering terjadi bentrokan-bentrokan jadwal gitu? Ya, memang kita perlu berkolaborasi semuanya ya. Perlu berkoordinasi antara promotor dengan IMI dan juga komunitas. Sehingga suatu event itu bisa rame bagaimana gitu kan. Jangan sampai bentrok-bentrok mana-mana gitu kan. Tapi kita juga cukup sulit untuk mengatur jadwalnya. Untuk itu perlu adanya koordinasi terus antara promotor, baik dengan komunitas dan juga IMI-nya sendiri. Iya, ya lalunya komisi-komisi dari Motocross dan UDS Reku narut berperan di sana. Betul sekali, saya sangat setuju sekali apa yang disampaikan oleh beliau Bang Frans Tarujaya. Karena beliau punya segudang pengalaman, bahkan kalau boleh saya katakan bergudang-gudang pengalaman untuk menjadi seorang pembalap, untuk terlibat menjadi promotor dan juga jadi pelajar penjelenggara. Terima kasih. Di gelaran hari ini, di gelaran Indonesia West Java Motocross 7-ship 2022. Karena ini juga menjadi rangkaian kegiatan dari IMI Jabar. Iya, betul. Ini adalah kejudaan Motocross IMI Jabar putaran kedua. Di mana untuk putaran ke-1 sudah dilaksanakan beberapa bulan kemarin ya. Dan kita harapkan nantinya untuk putaran-putaran berikutnya, ini IMI Jabar dan juga teman-teman dari promotor akan semakin berbenah ya. Iya, betul. Kita nanti akan cari apa yang masih kurang, apa yang perlu ditambah lagi. Tapi ini sudah banyak peningkatan. Kalau menurut Bang Frans Tarujaya, kegiatan hari ini berapa besarkah prosentase kesuksesannya? Saya melihat kali ini memang promotor sangat serius ya. Sangat serius di dalam pelaksanaannya, dalam persiapannya. Dan menurut saya ini sudah cukup sukses ya. Dari pelaksanaan ini sudah cukup sukses, baik dari peserta maupun dari persiapan penyelenggaraannya. Iya, betul sekali. Dan memang kalau saya masuk, baru masuk di pintu gerbang depan saja, sudah terlihat rapinya penataan dari kemasan gelaran Indonesia West Java Motocross Championship 2022 ini ya. Dan kita kembali ke track Bang Frans. Sepertinya ada yang mengalami incident. Oh, bangkit lagi. Dan Desmond Junatan masih memimpin jauh. Ada pada M.A.T. muncul selesai di belakang. Masih ada kedua dia. Oh, masih berada di posisi kedua M.A.T. Dan Desmond sudah melakukan banyak overlap ya. Iya, betul sekali. Seperti kita lihat. Dan wow, mainnya santai sekali Desmond Junatan. Seperti tidak ada beban ya Bang Frans. Oh, sekarang berubah posisi Ivan O. Ivan Valros yang posisi ini ketiga. Oh, iya. Dari Latala saat ini justru tergeser. Muncul kembali Ivan Valrosi. Berarti Ivan tadi sempat melorot ya Bang Frans. Iya, betul. Berarti sudah naiklah Ivan ke-3. Dan Kemal sekarang malah di posisi ke-5. Iya. Kemal, ada apa dengan Kemal? Ivan Valrosi justru saat ini mencoba memangkat secara keretan dan mampu merangsak di urutan ke-3. Dan ini yang jadi pertanyaan saya. Ada apa dengan Giovanni? Tidak seperti biasanya. Giovanni ini biasanya berada di... Kalau nggak di posisi 2, 3 itu paling-paling di posisi ke-4, paling belakang. Ini ada apa dengan Giovanni? Iya, dia dari tadi belum cepat ke atas ya. Lalu mungkin terganjal di bawah juga dia. Iya, betul. Dan prosesi startnya sebenarnya Giovanni ini sedikit mengalami masalah ya. Iya, betul. Dan kalau melihat holosutnya juga, tadi M-A-T kayaknya ya. M-A-T yang dapat holosut. Di sebelahnya langsung musul Desmond. Sepertinya tadi seorang Giovanni tidak berada di sana. Agak sedikit ke tengah mungkin. Dan ini pembalap-pembalap Jateng. Ini ada 103, Sulitur Ramadan. Yogyakarta juga ada Cameron Stefano Galardo, Yosemik. Ini masih tertahan di barisan tengah. Dan saat ini Desmond Jonathan. Lagi-lagi Desmond Jonathan. Luar biasa. Sudah banyak pembalap yang di-overlap oleh Desmond. Dan kalau melihat, ini penampilan dari M-A-T, M-A-T, Aglibari. Sebenarnya peluangnya untuk tetap berada di posisi runner-up cukup besar ya peluangnya. Kelihatannya sudah jauh ke depannya. Ini berdua dari Desmond dan Atar ini meninggalkan jauh. Yang posisi 3, 4, dan 5-nya. Sangat jauh sekali. Justru yang seru ini posisi 3, 4, 5 ini. Iya betul sekali. Ivan Parosi, Atawa, dan Andrea. Iya betul. Andrea, Namun, ya. Ini kalau jaman timur, ini sebenarnya punya pembalap cewek di 8, 5. Tapi sepertinya juga belum muncul. Dan kalau untuk pembalap wanita, melihat perkembangannya saat ini, menurut Bang Frans Talujaya, ini sangat sedikit sekali stopnya. Regenerasinya hampir-hampir tidak ada kalau boleh saya katakan. Kalau menurut Bang Frans Talujaya, seberapa besarkah peluang untuk Indonesia untuk kembali meregenerasi pembalap wanitanya? Ya, memang itu salah satu pekerjaannya rumah ya untuk Imi sendiri bagaimana mengakomodir dari genger dari wanita ya. Genger dari wanita ini memang harus kita sosialisasikan. Karena bakat-bakat itu banyak sebetulnya di daerah-daerah ini banyak malap wanita itu. Bagaimana mengakomodir mereka? Ya mungkin apakah dengan mulai dari pocket bike, seperti itu kan, itu yang harus dengan entry level yang mungkin lebih mudah, lebih mudah dan murah, mungkin akan banyak ya. Iya, betul sekali. Sangat setuju sekali dengan apa yang disampaikan oleh Bang Frans Talujaya ya. Karena kalau di daerah ini Bang Frans, ini kalau munculnya FFA wanita kalau di kelas grass track, itu sangat-sangat dinantikan. Karena tidak biasa mereka menyaksikan perlombaan ataupun pertarungan pembalap wanita. Dan kalau kita melihat sedikit melirik ke adventure, ini sekarang justru malah sudah banyak di adventure ya. Memang betul apa yang dikatakan oleh Bang Frans Talujaya di adventure itu karena satu, itu murah. Terus mereka disitu terlihat diberikan banyak ruang untuk bisa mengeluarkan seluruh ekspresinya, katakanlah. Dimana dengan tidak banyak tekanan. Karena disitu tidak ada kompetisi kan. Oke, sekarang kita lihat sudah mulai. Ya, ada dekat sekarang disambut. Kita sobat-sobat jawab siapa dia kalau buat des... Moncunaton namanya. Selamat desmoncunaton. Rizki Motor Bosmel support bersama VMIK di Indonesia. M.A.T.A.I. Luar biasa. Yes, itu yang saya suka. Mereka masuk lakukan toss fair play. Biarpun telah terjadi ketegangan, persaingan mereka di sirkuit. Tapi begitu masuk, garis finish, mereka langsung lakukan toss fair play. Wow, selamat desmoncunatan. Selamat M.A.T.A.R. Al-Givarius, slow motion dari Desmond Jonathan memasuki gerbang finishnya. Trisula MX, Indonesia West Java Motocross Championship 2022, saudara-saudara.